Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada pertanyaan beberapa pertanyaan dari subscriber yang mana hari ini itu mau setidaknya itu ada jawaban tanya-tanya ada banyak yang mana yang setidaknya itu bagaimana saya akan menjawab dari beberapa teman-teman subscriber ada beberapa pertanyaan yang salah satunya adalah bagaimana rasanya bang untuk seorang lawyer oke terus yang kedua perkara apa saja yang membentuk apa yang menarik tangan yang menarik iya jelas yang ketiga momenai itu tuh ini ada beberapa subscriber itu momenai lebih dekat ingin melihat lebih dekat sambil kita menerangkai waktu dimana ini perkara apa yang penting-penting saja kalau yang pertama jadi kasannya ya gimana kalau yang owner aja ya hasilnya tidak kok kan katanya kan katanya kan kan menyenangkan dikarenakan kita sering menemukan hal baru misalnya kemungkinan terus kelaiban pastinya dan perkara-perkara yang benar dikarenakan peraturan perundang-undangan sifatnya up to date jadi seiring dengan berkemanjang jadi makanya kita harus selalu belajar berarti intinya itu menyenangkan ada salah satu subscriber yang bertanya katanya modal seorang lawyer itu nekat dan percaya diri apa itu benar atau gimana penjelasannya ya kalau tidak juga tidak juga ya iya misalnya kan kita juga apa ya awasan kemauan untuk belajar dan harus terus pertanyaan selanjutnya gimana pak tentang foto-foto penjelasan yang ada di dinding-dinding kantor apokat wilming tarja ini ini kasus siapa ya kalau ini mengenai kebatan kasekson kebatan kasekson karena kan perkara ini menarik menarik menariknya antara warga dengan developer kemudian perut te tidak usah ya terus kalau ini ini utama itu itu turki oh turki ini tidak ada turki sudah ya Terus kalau, ini gugatan praberadikan, sehingga menjadi pelajaran Pak, gugatan praberadikan, di pengadilan, di ngomongan, tentang apa itu? Ada, kalau tidak bisa jelas, kalau tidak ada yang harus tinggung, ya. Terus kemudian, kalau perkara ini, ini perkara korupsi, tidak berjalan korupsi, di ucaksan pelanggan. Kalau ini kebetulan, ini perkara, tiba-tiba limbah pabrik. Pencembaran lingkungan, gitu ya Pak? Iya, pencembaran lingkungan. Terus, kalau mulai dari sini, sampai ke bawah ini, mengenai yang kita minta sebagai maksuannya, Sinar Mas Leng. Di klub tertulun koordinator, karyawan koordinator tersebut, jadi wisata-wisata Bukit Hemas, di Jawa. fellow memberitahu takim kesempatan dari sini, dan berita dengan pembakar, sebut-bubakar, dan sebut-bubakar, yang merek orang-orang pekerja. Sebut-bubakar, ya. Dan pada pembakar, ya. Pembakar, ketup dan pembakar. Selanjutnya bos Ini sama Sama yang tadi Terus kemudian Kalau ini keluar Ini keluar Ini keluar Ini keluar Kalau ini Ini jawab pos 31 Oktober 2016 Jadi Ditulis tentang apa itu? Pengacara pekerjaan Yang Belakon Pengacara desho Dan dikenal sebagai pengacara fidusia Jadi fidusia disini kebetulan Pada saat itu kami memegang Kota keperjayaan Salah satu Kota keperjayaan yang ada di Kita pegang 7 kota di Jawa Timur Keempat kota di Jawa Timur Jadi Sebagai pengacara fidusia Kalau ini Saya ke-9 Terus kalau ini Sisi lain pengacara desho Jadi ini Diambil Sama teman-teman Taman Maka waktu itu Tidak saja Maksudnya tidak sengaja Tidak sengaja Tidak sengaja Itu Ini Sebelum ini Jadi saya dikasih hadiah Kalau itu Saya mau Melupas Sisi dari Pengacara desho Sisi lain dari pengacara desho Jadi selama setahun Ada dua perkara saya Yang menjadi Kota-kota Makanya saya dikasih Jawa pos gitu ya Jawa pos gitu ya Jawa pos gitu ya